Intro Yo, balik lagi ke Semangat Baru Motor Jangan lupa subscribe dan juga nyalain lonceng di atas ini Hari ini gue bakal nge-review motor keren ini, tapi kita gak nge-review disini Kita pindah lokasi dulu sebentar Intro Hari ini kita kedatangan Motor Bison tahun 2011 yang pasti umurnya udah 10 tahunan Tapi bisa kita custom sampe sekeren ini Langsung kita mulai reviewnya, kita mulai dari bagian depan Dari bagian depan ini aja udah gak keliatan sama sekali kalo ini adalah Motor Bison Karena emang semuanya dirombak total Langsung ke bagian sok depan Kita pake sok dari upside down Terus lampunya Kita pake daymaker ori Jadi kalo untuk bracket lampu dan juga sparkboard Ini khusus custom Ini tempat lain gak ada yang pastinya ada tempat kita aja Oke lanjut ke speedometer Kita pake speedometer digital Di sini plastiknya sengaja gak dilepas supaya awet bertahun-tahun dan tetep mulus kalo misal mau dijual lagi ya Terus ada stangnya ini kita pake aluminium fatbar Lanjut ke bagian jok Ini jok kalian kalo mau cari dimanapun gak ada Cuma di tempat kita aja adanya Lanjut ke tanky Ini tanky scrambler ya Warna merah Kalo misalkan kalian mau custom tanky di kita tuh warna apapun ada Dan bisa disesuaikan juga sama selera kalian Lanjut ke cover mesin Ini juga custom Kemudian Sparkboard belakang ini sama Satu set dengan sparkboard depan Ini juga custom di kita Untuk velg kita masih pake bawaan dari Bison Itu di ring 17 Kemudian untuk ban belakangnya itu Kita pake ukuran 180 per Eh Sorry Untuk bagian belakang motor kita pake ban ukuran 130 per 80 Sedangkan untuk yang bagian depan itu 110 per 8 Nah lanjut ke bagian Sok belakang Sok belakang ini kita pake yang varian double click Lanjut di knalpot Kita pake knalpot stainless Kita jual kok knalpotnya Jadi yaudah Dan yang bagian terakhir nih Yang paling camik dari motor ini adalah cover akinya Cover akinya Cover akinya juga custom di kita Linknya nanti ada di bawah kalo misalkan mau beli Oke terakhir yang mau gue review adalah bagian lampu belakang Disini untuk lampu belakang Rating dan juga lampu bagian depan Yang khusus rating itu kita pake yang stop lamp Model yang drill Sekian review motor Bison tahun 2011 dari gue Kalo misalkan kalian merasa ada yang kurang jelas Dari penjelasan seluruh motor ini Kalian bisa langsung tinggalin komentar di bawah Jangan lupa subscribe Nyalakan lonceng Visit instagram kita yang ada di bawah See you bye bye Sampai jumpa